Hai dengan channel Anamalik Ibrahim kebetulan di depan saya ada seekor kulkas ada sebuah kulkas mereksankan dengan model yang seperti ini ada tulisan diamon tempat gelas tingkat hemat energi apalah itu dan motifnya motif kupu-kupu warnanya merah jadi Hai disini sudah selesai saya kerjakan ini dalam proses percobaan membuat es batu eh kita turun ke bawah jadi saat kulkas ini sampai di tempat kerja saya saya coba ternyata hampirnya sangat rendah kemudian saya dengarkan eh sepertinya ini tidak buntu tapi untuk mesin bekerja seperti biasa hanya saja tidak begitu terdengar aliran freon aliran freonnya kurang terdengar jadi saya coba langsung potong saja di sini di bagian pengisian freon ternyata setelah saya potong tidak ada freon yang keluar sudah kosong jadi pas dipotong yang enggak ada tekanan keluar itu aja kemudian coba saya ukur saja menggunakan manifold manifold yang seperti ini saya gunakan tiga biji untuk kondensor dari kompresor ini jalurnya ini ke atas nanti turunnya ke bawah yang ini nah salah satunya saya setelah ini kan sebelumnya tersambung dengan pipa yang saya potong ini jadi dari masuk ke atas turun ke bawah tersambung ke sini nah sambungannya ini saya potong bersabut untuk bagian ini dan ini saya keluarkan saya lepas saya kasih pentil kemudian sambung ke manifold nah untuk yang ini saya kasih manifold juga saya kasih pentil sambungkan ke manifold nah ini keluarnya tembus ke filter di filter ini ini tidak saya potong cuma kapilernya saya pres pakai tangan pres biar buntu di situ nah kemudian yang ini saya lepas pipa baliknya saya lepas kemudian kasih pentil pasang ke manifold jadi tiga-tiganya sudah terbagi tiga bagian nevap pipa balik terus ini kondensor terbagi dua bagian ternyata untuk yang ini bocor setelah dikasih tekanan ternyata enggak lama langsung habis usut punya usut yang ini eh kondensor bagian samping dan depan bagian pintu setengah sedangkan yang ini kondensor bagian belakang jadi bisa di bisa kita raba bagian mana yang panas dan bagian mana yang dingin berarti kalau kalau kita pegang bagian samping sini sama pintu sana depan itu dingin berarti bagian sana yang bocor seperti itu setelah ketahuan bagian yang bocor kemudian saya putuskan yang bocor sudah tidak dipakai lagi kemudian saya ganti dengan kondensor eksternal kondensor eksternal disambungkan dengan ini ini yang ke kompresor keluarnya sambung ke kondensor eksternal keluarnya kondensor eksternal kita pasang filter baru kemudian kapiler kita sambungkan ke sini jadi kita pasang kita rangkai seperti biasanya seperti itu tapi sebelumnya untuk sebelum pemasangan sebelum pemasangan ini kapiler ke filter alangkah baiknya kita coba flashing dulu sebentar saja kemudian kita sambung kapilernya dan kita flashing bagian efab setelah dirasa sudah bersih baru kita sambung pipa balik ke kompresor setelah tersambung semua bisa kita vakum kemudian kita isi freon untuk freonnya sendiri karena sudah berapa hampir satu jam atau mungkin lebih lah satu jam sudah saya coba disini terbaca sekitar 8 PSI tadi awal-awal jalan masih sekitar 18 PSI kemudian turun-turun menjadi stabil di sekitaran 12 PSI itu agak lama dan ini sudah mulai turun di 8 PSI untuk ampere nya ada di 1,2 atau 1,3 PSI tadi saya ukur seperti itu nanti kalau di dalam sudah dingin ampere biasanya ikut turun juga bisa di 1 ampere atau mungkin bisa turun ke 0,9 PSI jadi seperti itu oh ya ini hanya video sekedar sekedar berbagi apa ya berbagi pengalaman saja karena tidak saya buatkan video dari proses awal saya kerjakan mungkin 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 akan banyak teman-teman yang menonton kurang paham dengan apa yang saya jelaskan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar jadi seperti itu untuk masalah lain-lainnya seperti timer terus heater dan defrost tidak saya cek karena saya fokus ke bagian sirkulasi freonnya dulu pemipaan nanti kalau ini sudah dicoba beberapa jam ke depan kalau ada yang dirasa kurang pas atau biasanya sih di atas dingin di bawah tidak dingin nah nanti bisa kita kerjakan di hari berikutnya edisi berikutnya ini coba saya tunjukkan disini baru saya isi es batu lumayan berkabut ini mudah-mudahan terlihat di kamera karena kabutnya putih backgroundnya ini juga putih sudah lumayan berkabut jadi seperti itu loh oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya selamat menikmati